Kali ini, gue pengen jabarin 5 alasan kenapa syuting pake iPhone doang itu udah lebih dari cukup. Halo semuanya, selamat datang ke channel SMA Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue pengen jabarin 5 alasan kenapa pake iPhone doang itu udah sangat cukup buat produksinya para content creator. Dan videonya sendiri ini disponsori oleh Snapsys, yang merupakan brand lokal yang menciptakan produk-produk aksesoris menarik buat para content creator yang kalau syuting cuma pake iPhone doang. Langsung aja, kita masuk ke pembahasannya sendiri. Jadi alasan pertama yang menurut gue bakal jadi poin kuat juga kenapa pake iPhone aja cukup adalah ringkasnya buat dibawa-bawa. Jadi, ya kayak yang kalian tau, bawa sebuah iPhone nggak begitu ribet gitu kan. Kalian bahkan bisa bawa di kantong kalian doang dan memang tempatnya iPhone, tempatnya smartphone utama kalian itu adalah di kantong atau ya kalau kalian bawa kayak poch ya di poch itu doang gitu. Jadi, bener-bener simple buat dibawa-bawa. Bahkan setup yang kaya yang kalian lihat disini, itu sebenernya dengan aksesoris dari Snapsys pun itu juga ringkas banget. Karena untuk tripodnya yang kita pake, dia setipis ini gitu. Bener-bener tipis banget. Kalau kalian kepo, kalian bisa cek unboxingnya. Tapi ini adalah sebuah aksesoris yang bener-bener gampang buat dibawa-bawa. Dan ini untuk tripodnya, sama untuk si adapternya. Ini juga cukup ringkas buat kalian bawa di tas lempang atau semacamnya gitu ya. Ini bener-bener simple banget. Dan dengan produk reload ini, ini adalah Snapsys reload. Dengan produk ini, kalian bisa pake SD card. Biar data video syutingan kalian nggak bercampur dengan data pribadi kalian. Dan kalian tetep bisa pake mic wireless juga. Jadi bener-bener ringkas banget buat dibawa-bawa. Yang pastinya jadi poin kuat kenapa orang banyak syuting pake smartphone doang. Alasan kedua adalah warna yang superior dibandingkan smartphone lain. Warna yang mendekati kamera mirrorless. Dan ini adalah poin yang cukup menarik. Karena banyak yang denial tentang poin ini. Tapi sebenernya ini udah terbukti. Kita udah bener-bener cobain. Dan dia bisa menghasilkan warna layaknya sebuah kamera mirrorless. Dan buat kalian yang belum tau, kita juga awal-awal gue bahas soal video menggunakan iPhone itu harus pake ProRes. Biar warnanya bisa bagus. Tapi sebenernya nggak juga. Kalian bisa pake H265 selama kalian pake Apple Lock-nya. Lock profilenya si iPhone ini. Dan ini berlaku untuk jajaran Pro ya. Untuk 15 Pro dan juga 16 Pro. Tapi Lock-nya iPhone ini, ini bener-bener proper banget buat kalian grading. Jadi untuk H265-nya sendiri, kita sekarang kalau syuting pake H265. Dan H265-nya sendiri gue udah cek. Filenya kita ambil, kita taruh di Adobe Premiere ketika kita pake Apple Lock gitu ya. Filenya itu 10-bit 422. Jadi bener-bener kayak kamera mirrorless profesional. Dan kita udah pake juga. Ada di meja gue lagi. Tapi kita udah pake juga buat nyobain gitu ya. Karena gue juga open-minded. Gue cobain pake Samsung S24 Ultra. Dan di Samsung itu H265-nya cuma bisa sampe 10-bit 420. Oh gitu ya. Jadi color beat depth-nya itu berbeda. Dan si iPhone ini jauh lebih superior. Belum lagi ya, kalau kalian pengen lebih jauh lagi, kalian bisa pake ProRes-nya. Ada ProRes LT, ProRes 422, dan ProRes HQ gitu ya. Tapi itu butuh storage yang lebih gede. Tapi cukup, pake Snapses kalian bisa. Karena dia SD card-nya itu bisa sampe UHS2. Tapi kalau kalian gak mau filenya terlalu gede, kalian bisa pake untuk H265-nya aja. Dan warnanya tetep bisa natural kayak sebuah kamera mirrorless. Dan buat warnanya sendiri, sebenernya kita ada pake Lutz. Lutz punya kita sendiri gitu ya. Yang kalian bisa beli itu harganya cuma 300 ribuan. Sekarang awal gue launching itu di 500 ribu. Dan dengan 300 ribu tersebut, kalian bisa dapet 3 Lutz sekaligus. Jadi ada warna Cine Color, ada Mirrorless Neutral, dan ada Mirrorless Standard gitu. Dan buat kalian yang biasa pake kamera, kalian tau perbedaan warna-warna tersebut itu biasanya cukup common juga di sebuah kamera mirrorless. Atau kalau kalian gak mau beli punya kita, ada juga yang gue cobain itu lumayan bagus. Namanya The One Lutz, punya orang luar. Dan The One Lutz tersebut harganya 25 dolar. Ya, agak sedikit lebih mahal. Tapi mereka punya klaim kalau warnanya itu mirip dengan Ari Alexa gitu ya. Dan emang warnanya lumayan bagus. Silahkan kalian pilih aja mau coba yang mana. Tapi dengan Lutz kita pun, itu warnanya juga bisa mendekati kamera mirrorless. Dan berkali-kali kita udah shoot juga. Shoot utama yang kita shoot itu cuma pake iPhone 2. Tapi yang menarik lagi, kalau kalian pake Lutz. Kalian ngerekam Apple Lock tadi, kalian pake Lutz. Di Blackmagic Camera, gue juga saranin kalian pake Blackmagic Camera ya. Biar bisa lebih fleksibel gitu buat fitur-fitur videonya. Di Blackmagic Camera, kalian itu punya opsi untuk preview Lutz. Dan bisa record Lutz to footage gitu ya. Jadi kalian bisa nyalain Lutz-nya. Kalian misalkan udah punya Lutz kita. Atau kalian pengen, kalau pengen gratisan, pake Lutz-nya Apple. Itu juga ada, Apple Lock to Rec.709. Ya, tapi kalian rasain aja karakternya agak berbeda. Dan itu bisa kalian langsung back-in di footage kalian. Jadi ketika kalian shooting, kalau dia yang langsung Lutz-nya record to footage. Dia nanti warna preview Lutz-nya itu di halaman Blackmagic-nya. Itu warna merah, icon-nya. Dan udah, kalian shooting kayak pake kamera mirrorless. Karena what you see is what you get. Kalian liat warnanya langsung mateng di situ. Kalian record file jadinya itu bukan lock lagi. File jadinya udah langsung warna tersebut. Gitu. Jadi kalian punya opsi nih. Kalian punya opsi, kalian itu jadi preview doang. Tapi ketika kalian record filenya masih lock. Atau ya kalian juga punya opsi langsung back-in di footage-nya. Dan dua-duanya bagus. Karena balik lagi, H265-nya itu udah 10-bit 422. Di iPhone ini bener-bener gokil banget. Dan ya, dua-duanya bisa kepake buat produksi kalian. Tinggal kalian lebih nyaman yang mana. Kita sih udah pake yang langsung back-in ya. Yang langsung warna jadinya. Dan ketika kita backup ke editor gitu ya. Yaudah, editor tinggal ngedit ya. Paling tergantung selera aja. Naikin turunin kontras dikit gitu kan. Mainin warna sedikit. Itu warnanya udah langsung cakep. Kayak pake kamera mirrorless. Lalu alasan ketiga. Kenapa shooting pake iPhone udah sangat cukup. Adalah kalian bisa preview audio. Pake TWS. Atau pake AirPods gitu ya. Atau headset Bluetooth apapun. Jadi kalian, tadi kalau kalian pake Snapses ini. Kalian selain bisa pake SD card. Recordnya langsung ke SD card. Kalian juga bisa pake mic wireless. Tapi si kameramen. Kalau kalian punya operator gitu ya. Punya kameramen. Dia bisa preview audionya pake AirPods. Dan itu bener-bener cakep banget. Dibanding kita shooting. Biasa pake kamera mirrorless pun. Kita biasanya pake headset kabelnya AKG. Gak terlalu bagus gitu ya. Suaranya dibandingkan kita pake AirPods. AirPods pun bukan level teratasnya ya. Kalau kalian kayak pake Sony WH-1000 gitu ya. Itu gue rasa bakal lebih mantep lagi. Dan yang kita rasain reliable. Gak begitu delay. Delay kalau kalian sambil liat orangnya. Kalian sambil denger. Itu ada delay sepersekian detik. Agak mengganggu. Tapi kalau kamera operatornya liatnya ke layar HP. Sambil denger si headsetnya. Itu gak berasa delay. Delaynya sangat tipis. Dan terasa sangat natural. Sangat-sangat reliable. Buat lagi syutingan. Apalagi kalau kalian pake mic wireless ya. Kalian gak tau kapan baterainya abis. Kalian gak tau kapan audio tiba-tiba ada. Ada gangguan sinyal dan lain sebagainya. Kameramen bisa langsung tau. Karena audionya sambil di preview. Dan menurut gue itu sangat powerful untuk konten creator. Dan cukup menarik. Itu datang dari sebuah smartphone doang. Oh iya by the way. Blackmagic camera. Kemarin belum lama update juga ya. Yang buat Android. Itu ada fitur itu juga. Ada fitur buat monitoring audio. Baru banget. Belum ada seminggu dari gue bikin video ini. Jadi ya silahkan kalau kalian pake Android pun. Yang bisa support Blackmagic camera. Silahkan dites gitu ya. Kalian ngerekam. Record. Langsung si kameramen denger hasil suaranya. Alasan keempat. Ini bahkan jadi kelebihan. Dibandingkan kamera mirrorless rata-rata gitu ya. Dimana kalian bisa record multi-cam. Tanpa ribet dimanapun. Salah satu contohnya. Gue kasih. Kemarin mungkin kalau kalian ngikutin video kita. Kita ada unboxing lensa Viltrox yang pancake. Itu kita shoot dual camera. Kamera atas dan kamera depan. Dua-duanya pake iPhone. Atas pake iPhone gue. Kamera depan pake iPhone 15 Pro nya Ska. Dan itu keduanya terkoneksi ke iPad mini gue. Sehingga di iPad mini gue. Gue bisa langsung ngatur-ngatur. Bisa nyeting-nyeting. Dan bisa preview juga. Sehingga kalau lagi unboxing tuh. Gue bisa liat kamera atas. Tanpa kabel. Tanpa ribet gitu ya. Kamera atas. Bisa langsung gue liat dari iPad mini gue. Dan untuk kontrolnya pun. Kita bisa record langsung dari iPad mini. Ada pengaturan untuk sync record. Jadi gue record di sini. Langsung record di kedua. Si smartphone-nya. Dan yang lebih menarik lagi. Kedua smartphone-nya itu. Mereka record masing-masing. Ke memorinya masing-masing. Karena dua-duanya pake Snapses kayak gini. Itu record masing-masing. Langsung ke SD card. Jadi ketika kita kelar syuting. Jadi gini loh. Gue kasih gambaran. Mungkin agak susah buat dapet gambarannya. Jadi gue syuting. Pake HP gue. Dan pake HP Seka. Gitu ya. Dua-duanya kita gak pernah ninggalin HP juga. Kita bisa syuting dimanapun. Gitu kan. Lalu liat preview-nya dari sebuah iPad. Dan setelah syuting. File video-nya. Itu gak perlu kita backup dari masing-masing galeri kita. Tinggal cabut memorinya. Yang di gue. Cabut memori yang di sekarang. Kita kasih editor. Dan file video-nya udah tersimpan di dalam situ. Belum lagi warnanya. Kalau kita pake iPhone ya. Warnanya juga langsung mateng. Dan menurut gue. Ya itu adalah workflow yang sangat-sangat menarik. Emang dalam penggunaannya sendiri sebenernya agak putus-putus ya. Ketika kita sambil recording gitu ya. Preview-nya gak se-flawless itu. Gak kayak kalau kita pake monitor kabel. Tapi menurut gue masih sangat kepake. Masih sangat reliable. Dan. Waktu gue bikin video ini. Sehari sebelumnya. Itu sempet ada update dari Blackmagic Camera. Salah satunya adalah. Si kamera kontrolnya udah bisa dipake gitu ya. Tombol. Kalau di iPhone 16. Kamera kontrolnya udah bisa dipake. Sama untuk preview ketika kita pake tadi multicam setup. Itu dia feed video multicamnya itu dipakein proxy. Kayaknya ya. Kalau secara dari tulisan yang diberikan di situ sih. Kayaknya dia pake proxy. Dengan tujuan meminimalisir delay. Ketika kita recording dengan sistem multicam tersebut. Jadi itu belum gue coba. Kita belum ada kesempatan buat coba lagi. Sebelum bikin video ini. Tapi menurut gue itu adalah. Improvement yang besar juga. Buat kita sambil cicipin. Sama. Kalian juga jangan. Oh oke lah. Harus ada iPad. Jelas. Mahal. Gini-gini. Gini-gini. Nggak juga. Kalau temen kalian punya iPhone apapun. iPhone 12. 12 mini. Gitu ya. Atau iPhone apapun. Bahkan yang belum ada USB Type-C ya. Yang belum bisa pake Snapses. Kalian bisa. Jadiin HP tersebut. Sebagai remote-nya juga. Gitu. Jadi. Kayak gue misalkan shooting pake HP gue. HP seka gitu ya. Tanpa ada iPad mini. Kita bisa pake iPhone-nya WoWo. Gitu ya. iPhone-nya WoWo. Dijadikan monitor. Buat liat multi-cam kayak gitu. Jadi. Dan itu adalah fitur yang. Masih eksklusif. Cuma buat iPhone. Dan berlaku juga. Nggak harus di. Pro model doang. Gitu. Itu berlaku juga di berbagai iPhone. Bahkan belum yang USB Type-C pun. Itu bisa buat kita jadiin sih. Remote-nya juga. Tapi ya. Itu. Adalah fitur yang bener-bener gokil. Bahkan mengalahkan jajaran kamera mirrorless. Menurut gue. Lalu alasan yang kelima adalah. Kalian bisa shooting dimanapun. Ini adalah poin yang sangat kuat. Kenapa shootingan pake iPhone itu. Bener-bener surga banget. Yang gue rasain. Ini sebenernya agak mirip. Dengan poin pertama. Yang dia gampang buat dibawa-bawa. Tapi disini adalah poinnya. Dia. Dengan setup sekecil ini. Orang ngeliat kita tuh. Cuma shooting pake HP. Gitu ya. Tidak mengintimidasi. Tidak terlihat sebagai profesional. Bahkan sebenernya gue ada sempet ngetes. Cuma footage-nya udah hilang. Udah agak lama. Soalnya. Dan memorinya juga waktu itu langsung cabut. Gue gak backup ke mana-mana. Karena ngetes doang. Waktu itu gue sempet shooting di Susi Hero. Pake setup kayak gini. Di meja gitu ya. Gue sambil makan. Tanpa izin. Tanpa apa. Dan sekuritanya lewat kanan-kiri gue gitu kan. Sambil ngelainin orang juga. Gak ada yang komplain. Dan ada kameramennya juga. Dia sambil preview aja pake Airpods gitu ya. Ngeliatin set. Gue pake mic wireless. Yang simple kayak gini juga. Gak ada yang komplain. Jadi menurut gue. Ini akan jadi solusi banget. Kalau misalkan kita shooting di tempat-tempat umum. Atau di resto gitu ya. Atau di tempat-tempat yang biasanya ya. Balik lagi. Sekuritanya ribet gitu kan. Jadi. Ini bisa jadi solusi banget. Dan menurut gue. Itu salah satu poin paling kuat. Kenapa gue pribadi. Itu sangat menekankan. Untuk para konten kreator. Shooting pake iPhone itu. Udah sangat cukup. Dan balik lagi ya. Dari semua poin tadi. Dengan kemudahan dia tadi. Dan kita bisa shooting dimanapun gitu kan. Gak mengintimidasi orang. Kualitas gambarnya. Bisa kayak kamera mirrorless. Itu yang menurut gue. Perlu juga. Untuk ditekankan. Tapi secara overall. Lima alasan tadi. Adalah penyebab. Kenapa gue merasa. iPhone 16. Atau bahkan iPhone 15 Pro. Itu sangat worth it. Buat kalian investasikan. Untuk jadi kamera konten utama kalian. Bahkan disini. Ada argumen yang cukup menarik juga ya. Pernah gue liat di YouTube orang luar. Gue lupa siapa. Dan gue juga susah nemu videonya. Tapi argumennya gini. Orang bilang. Oke bang. Harga ini kan. Harganya mirip sama kamera mirrorless APS-C. Tapi. Kalau argumennya dia waktu itu. Enggak juga. Kalau kita mau liatnya seperti itu. Karena. Kalau kita beli iPhone ini. Itungannya. Itu anggaran HP kita aja. Itungannya kita gak keluar duit lagi. Buat beli kamera. Karena kalau kalian ngitung anggaran beli kamera. Misalkan kalian beli kamera APS-C gitu ya. Kalian gak mungkin gak punya HP kan. Kalian pasti tetap punya HP gitu loh. Cuman ya HPnya gak dipakai buat produksi. Jadi. Ketika dijadikan satu kayak gini. Dengan harga. Gue sih beli si 16 Pro ini. Ya kalau di total-total. Mungkin sekitar 24 jutaan. 24 jutaan gitu ya. Ya worth it. Dia sebagai HP flagship yang bisa gue pake gitu kan. Untuk beberapa orang mungkin sebagai gengsi juga. Tapi. Di satu sisi. Dia jadi alat produksi juga. Yang. Ya kualitas gambarnya lumayan mahal juga. Gitu ya. Dan kalian gak perlu beli lensa lagi. Tinggal beli ya kayak aksuarius pelengkap aja. Kayak gini ya. Menurut gue gak akan. Terlalu makan persentase yang gede juga. Dari budget kalian. Jadi ya. Itu argumen yang menurut gue cukup menarik. Dan. Balik lagi. Membuat iPhone. Itu cukup worth it. Buat dipertimbangkan. Untuk para content creator. Apalagi kalau kalian belinya 15 Pro ya. 15 Pro sekarang kayaknya paling 16-17 juta. Jadi. Ya. Balik lagi ya. Worth it banget. Tapi ya. Paling itu aja sih. Sedikit pembahasan dari gue. Seputar. 5 alasan. Kenapa iPhone itu sangat cukup. Buat produksi content creator. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat temen-temen semua. Kalau ada koreksi saran. Atau kalian punya. Punya. Pendapat kalian sendiri. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya. Itu aja. Gue Erwin. Di belakang kamera ada sekali. Dan jangan lupa. Untuk berkarya.